Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di mata pelajaran pelayanan farmasi Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai struktur organisasi apotek Nah, ada pun nanti yang akan kita bahas itu meliputi pengertian apotek dan struktur organisasi apotek Nah, kita langsung saja masuk ke pengertian dari apotek Apa sih yang dimaksud dengan apotek? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Yang dimaksud dengan apotek itu adalah rumah obat Rumah penjual obat-obatan Bisa dikatakan juga rumah tempat meramu Ramuan Atau menjual obat Nah, tetapi menurut Permenkes Nomor 1027 Tahun 2004 Tentang Standar Pelayanan Farmasi di Apotek Yang dimaksud dengan apotek itu adalah salah satu tempat tertentu Dimana tempat itu dilakukan suatu pekerjaan kefarmasian Dan menyalurkan sediaan farmasi Serta perbekalan farmasi kepada masyarakat Nah, jadi farmasi diartikan sebagai cara dan teknologi pembuatan obat Serta cara penyimpanan, penyediaan, dan penyalurannya Nah, dalam organisasi bahwa struktur organisasi itu dapat diartikan sebagai Mekanisme-mekanisme formal dalam mengelola organisasi Atau juga dapat dikatakan bahwa struktur organisasi itu adalah Berupa cara yang digunakan untuk membagi Mengorganisasi dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas Yang ada dalam suatu organisasi Nah, pada umumnya struktur organisasi itu dipresentasikan Dengan peta hubungan antar karyawan Nah, berikut ini Ada tiga aspek formal dalam struktur organisasi Yang pertama itu adalah division of labor Yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab pada setiap anggota organisasi Jadi perlu disusun bagan organisasi Yang menggambarkan tugas atau pekerjaan Dibagi dan dikelompokkan Kemudian yang kedua Chain of Common and Control Yaitu terkait dengan hirarki Yaitu adanya rentang kendali dan pembagian mewenang Yang dibentuk dalam suatu organisasi Yang ketiga itu Specification of Rule and Procedure Jadi secara umum Organisasi besar itu memiliki aturan atau prosedur yang jelas Dalam mengatur cara bekerja secara rinci Kemudian Sumber daya manusia itu merupakan aset penting Dalam menduduki struktur organisasi di apotek Nah, SDM ini itu memproduksi barang dan jasa Mengendalikan mutu produk Menghasilkan sumber daya keuangan Dan menyusun keseluruhan strategi di apotek Nah, jika tidak ada sumber daya manusia yang efektif Sangat tidak mungkin apotek itu dapat mencapai Sasaran yang diinginkan Nah, sehingga personel apotek itu merupakan faktor penting Yang perlu diperhatikan Untuk keberlangsungan sebuah apotek Karena apa? Ya, karena Personel ini merupakan suatu pelaku utama Segala kegiatan yang terjadi di apotek Nah, ada pun personel-personel di apotek itu meliputi Ada apoteker atau farmasis Kemudian asisten apoteker Dan staf pendukung Staf pendukung ini bisa meliputi juru resep Kemudian kasir Petugas gudang Dan lain-lain Kemudian dalam menjalankan tugas kefarmasian Apoteker itu dapat dibantu oleh yang namanya apoteker pendamping Atau APING Dan Atau tenaga teknis kefarmasian Atau TTK Yang memiliki surat tanda registrasi atau STR Dan surat izin praktik Atau SIP Jadi apoteker itu penanggung jawab Dapat dibantu oleh apoteker pendamping Bisa apoteker dan apoteker pendamping saja Bisa ditambah dengan tenaga teknis kefarmasian Atau apoteker dengan TTK saja juga boleh Nah dimana apoteker pendamping Apoteker dan TTK ini Itu memiliki surat tanda registrasi atau STR Dan memiliki surat izin praktik Ada pun struktur organisasi di apotek Bisa dilihat pada gambar berikut Nah disini dari struktur organisasi berikut ini Digambarkan bahwa kedudukan apoteker Atau apoteker pengelola apotek Apa? Itu sejajar dengan pemilik sarana apotek Jadi apoteker itu bisa di apotek bisa sebagai apoteker penanggung jawab Bisa juga sekaligus sebagai pemilik sarana Nah kemudian Di bawahnya ke bawah itu apoteker dibantu sama yang namanya apoteker pendamping Kemudian strukturnya lagi ke bawah Apoteker ini Membawai ada asisten apoteker atau AA Dalam pelayanan dan peracikan resep Kemudian ada tata usaha Petugas gudang dan bendahara Bendahara ini nanti akan masuk ke dalam bagian kasir Kemudian asisten apotekernya Ini dibantu sama juru resepnya Nah kemudian Bagaimana sih alur pelayanan resep di apotek Nah untuk alurnya bisa dilihat pada bagan atau gambar berikut ini Nah disitu Bisa dijelaskan bahwa Apabila pasien datang ke apotek membawa resep Nah maka resepnya diserahkan itu kepada Apoteker Atau asisten apoteker Atau karyawan yang ada di apotek tersebut Kemudian resepnya itu Di kontrol Dicek dulu ya Di screening Kemudian diberi harga Setelah resepnya diberi harga Kemudian Resepnya di Antarkan atau dilanjutkan ke kasir Nah di kasir ini Kemudian pasien Diminta untuk membayar jumlah uang Untuk menebus resepnya Jika uangnya kurang Bisa ditebus setengahnya Atau Secukupnya uang yang dibawa itu juga boleh Nah setelah pasien ini Membayar Nanti akan dikasih nomor antrian Kemudian setelah dikasih nomor antrian Dia disuruh minta untuk Menunggu kembali Nah Di saat dia menunggu Ini resepnya diserahkan kembali Kepada apoteker Atau asisten apoteker Nah kemudian Resepnya Dikerjakan Di situ Diambilkan obatnya Kemudian diberi etiket Kemudian setelah di etiketi Itu dicek kembali Ya Dicek kembali Sudah benar atau belum Obatnya sama Cara penggunanya Sudah benar atau belum Kemudian Kalau sudah benar Obat ini siap untuk diserahkan Nah saat obat ini diserahkan Itu Pasien dipanggil ya Antrian nomor antriannya tadi Dipanggil nomor berapa Kemudian Obatnya diserahkan Jangan lupa disertai Dengan informasi Mengenai Cara penggunaan Obat Nah alur pelayanan resep ini Nanti Akan ada Di dalam ujian Di dalam ujian Praktikum Nah di kelas Sebelah ini Nanti kita Akan mulai Mempraktekan Bagaimana Cara menerima Dan Melayani Resep di Apotek Kemudian kita Lanjut Mengenai hubungan Manajemen Dan Organisasi Nah Organisasi Itu merupakan Sekelompok orang Yang bekerjasama Dan berkoordinasi Untuk mencapai Tujuan tertentu Kemudian Kerjasama Orang-orang Dalam mencapai tujuan Itu perlu Direncanakan Dan diatur Strateginya Nah Orang-orang yang Bekerjasama Itu perlu Digerakkan Untuk menuju Sasaran yang akan Dicapai Dengan menggunakan Alat dan Materi-materi Lainnya Atau materi Pendukung Dimana Proses Pengaturan Dan Penggerakan Orang-orang Untuk mencapai Tujuan Yang sama Ini Yang disebut Dengan Management Oleh sebab itu Sebuah Organisasi Memerlukan Suatu Management Nah Sehingga Management itu Memungkinkan Sebuah Organisasi Untuk Mencapai Tujuan Dengan Efektif Dan Efisien Efektifitas Disini Berkaitan Dengan Pencapaian Tujuan Jadi Sejauh Mana Organisasi Itu Dapat Mencapai Tujuan Yang Telah Ditentukan Jadi Semakin Dekat Organisasi Ketujuannya Itu Semakin Efektif Organisasi Tersebut Sedangkan Efisiensi Adalah Kemampuan Menggunakan Sumber Daya Dengan Benar Dan Tidak Membuang Dan Tidak Membuang Sumber Daya Yang Tidak Perlu Efisiensi Itu Akan Lebih Jelas Jika Dikaitkan Dengan Output Dan Input Dimana Organisasi Yang Efisien Itu Akan Berusaha Memaksimalkan Rasio Output Input Efektivitas Itu Akan Sangat Menentukan Kelangsungan Organisasi Jadi Perusahaan Harus Efektif Dulu Untuk Kemudian Mencapai Efisiensi Nah Mungkin Cukup Sekian Dulu Materi Struktur Organisasi Apotek Yang Bisa Saya Sampaikan Jika Ada Yang Kurang Faham Bisa Langsung Dikanya Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima